Ini lubang apa? Wow, 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 wow! No! No! Kita akan naik dan itu dia keretanya datang! Puuu! Hai, guys! Selamat datang lagi di channel Pandu Gaming! Di video kali ini kita akan main Roblox lagi, ya! Yeay! Dan di video kali ini, guys, Pandu Gaming dan Pak Unet akan coba mainkan game Skippy Di Toilet versus Kereta! Ya, bener banget! Kalian nggak salah dengar, guys! Kali ini kita akan mengadukan Skippy Di Toilet versus sebuah kereta tercepat di dunia, guys! Ya, kalau kita aduin terus mereka saling tabrak, kira-kira mana nih yang paling kuat? Apa-apa, Nett? Ya, jelas Skippy Di Toilet lah Pandu Gaming! Lihat aja, kan? Skippy Di Toilet aja mampu menguasai dunia apalagi cuma kereta. Tapi ini bukan sembarang kereta-penet kereta tercepat di dunia. Dengan kecepatan penuh akan menabrak Skippy Di Toilet, kira-kira mana yang akan menang, guys? Ya, YD pasti seru banget. Tapi sebelum itu, ada baiknya kalau kalian like dulu dong, guys! Dan jangan lupa untuk di-subscribe! Subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis. Jika kalian tunggu, tinggal pencet tombolnya subscribe-nya. Dan nantinya juga bukan hanya Skippy Di Toilet, guys, ya. Melainkan Titan Speaker Man dan juga Titan Kameraman. Dan ngomong-ngomong, di sini ada noob yang tidur di tengah jalan. Mereka ngapain... Oh my mom! Oh my mom! Wow! Mereka ditabrak kereta, Pak Unat! Kaget, Pandu Gaming kocak. Kena mental, Pandu Gaming. Waduh, ditabrak lagi. Hey, kereta, stop dulu dong. Yo, ampun. Sampai kecelakaan, Pak Unat! Ya, ampun, Pak Unat ditabrak kereta sampai encok, guys, ya. Iya, Pak Unat menyebalkan. Siapa sih masinisnya? Ya, ampun. Tadi itu kecelakaan. Pasarnya kita menjauh. Bukannya malah mendekati. Tapi ngomong-ngomong, Pak Unat ditabrak kereta nggak meninggoy, guys, ya. Cuma encok doang, gitu kan. Bayangkan. Let's go. Kita mulai permainannya, Pak. Ini ngomong-ngomong. Ya, ampun. Ternyata ini ranjau. Hati-hati, Pak Unat. Jangan sampai terkena ranjau-nya. Apa bisa meninggoy kita? Nah, ini dia skibi di toiletnya, guys. Dan bukan, dong. Ini kereta kocak. Ini salah spawn, ya. Oh, yang itu, Pak Unat, ya. Oke, kita akan pencet. Dan ini dia skibi di toiletnya, guys. Dan sekarang pencet tombol keretanya, Pak. Agar keretanya datang. Kita lihat saja kira-kira mana yang menang, guys. Antara skibi di toilet versus kereta tercepat di dunia. Dan itu dia, guys. Siap-siap. Boom. Wow. Skibi di toiletnya, kepalanya copot, guys. Ya, meninggoy. Dan bahkan keretanya sampai pindah jalur, nih, Pak. Nabrak di sini. Wah, apa yang terjadi? Loh, loh, loh. Keretanya terbang, Kak, guys. Keretanya bisa terbang, Pak Unat. Apa, Pak Unat? Keretanya jelma naga. Pak Unat, awas, Pak Unat. Dia kayaknya akan ngincar kita, deh. Bener nggak sih? Wow, muter-muter gitu, guys, ya. Keren banget, Cik. Lihat saja tuh, muter-muter. Wih, wih, kita bisa naik nggak, ya? Apa, Pak Unat? Tenang aja, Pak Unat. Pak Unat akan membuat penghalangnya agar keretanya nggak kemarin. Kagak ada guna, Pak Unat. Apa, Pak Unat? Berguna, dong. Siapa saja yang melanggar rambu-rambu lalu lintas akan ditangkap polisi, Pak Unat. Pak Unat, Pak Unat, ada-ada saja. Ini masalahnya keretanya nggak ada yang bawa, Pak Unat. Waduh, kacau banget jadinya, coy. Lihat saja, nih. Ada keretanya kecelakaan lagi, guys, ya. Oh, my. Bisa di-reset nggak mapnya? Oh, itu ada kepala kereta ditabrak sama kereta tercepat di dunia. Kereta naga, guys, ya. Bayangkan. Oke, kita akan coba spawn. Di sini ada, oh, sebuah terk, guys, ya. Dan kalau kita perhatikan, sekeliling ini benar-benar berantakan banget, sih. Kita akan coba mencari kepala skibi di toilet tadi. Kira-kira di mana, ya? Pak Unat, lihat tadi. Wah, apa yang terjadi? Pak Unat, tiba-tiba aja. Pak Unat terlempar, guys, ya. Apa yang terjadi, Pak Unat? Oh, itu jampingan Pak Unat. Iya. Dan di sana ada mobil tank. Sepertinya Pak Unat. Kita akan menggunakannya aja. Tapi kayaknya nanti aja, deh. Itu sepertinya game pas, ya. Tapi kita akan coba lihat apakah benar ini game pas, ya. Meninggoy. Harganya cuma Rp29. Semurah juga. Nanti pada game yang akan beli, guys. Tenang dulu, tenang dulu. Pelan-pelan, ya. Satu-satu. Dan di sini ada kameramen. Oke. Wow. Kita menaikinya, Pak. Nge-nge-nge-nge. Keren banget. Waduh, nabrak. Dan apa yang terjadi? Regenerating map. Sorry, 40 detik. Oh. Ternyata map-nya kereset, ya. Ya, syukurlah, guys. Map-nya akan diulang lagi. Tapi itu gantung-gantung. Lihat, tuh. Ada truk yang gantung. Dan di sana ada kereta yang nggak kereset, Pak Unat. Wah, berbahaya, tuh. Kalau ada kereta yang lewat lagi, bakalan ketabrak. Dan akan kacau lagi, nih. Oke. Sekarang kita akan coba spawn semua mobilnya. Agar kita bisa mengetahui mobil apa aja, guys, ya. Dan di sini ada tulisan pendapat model. Maksudnya apa, nih, guys? Kita akan coba klik. Oke, apa yang akan terjadi, guys? Dan wow. Di sini ada TV, men. Kamera, men. Dan ada Titan Speaker, men. WD. Keren banget. Di sini ada Speaker, men, juga. Dan di sini ada Speaker, men, juga. Kita akan pakai yang biasa-biasa aja, Pak Unat, ya. Apa, Pak Unat? Gimana kalau kita tumpuk semuanya di jalur kereta. Dan nantinya akan ditabrak kereta. Wow. Ide yang menarik juga, Pak Unat, ya. Ayo, Pak Unat. Kita akan coba spawn aja dulu semuanya, Pak Unat. Agar kita tahu apa semua yang ada. Oh, my mom. Di sini juga ada laba-laba Skibi di toilet. Dan di sini ada G-Man Skibi di toilet. Skibi di dob-dob, yes, yes, yes. Skibi di dob-dob, nip, nip. Skibi di dob-dob, yes, yes. Ya. Engcok, Pak Unat. Iya. Ayo, padahal kita naik Skibi di toiletnya. Padahal akan pakai yang laba-laba. Padahal ini akan pakai yang G-Man, guys, ya. Waduh. Nabrak dikit aja kembali, kocak. Ini cara balikinya gimana ini? Malah ngesot. Oh, ini kendaraannya flip. Nah. Waduh, jangan ditabrak lagi, Pak Unat. Kocak nyebelin banget, nih, Pak Unat. Oh, pengen diadu, Pak Unat. Ya, sini. Waduh, kena ranjau mobil Skibi di toilet. Waduh, kena ranjau lagi kelempar. Asli gamenya bener-bener seru banget, guys. Ayo, Pak Unat, kita tabrakan lagi, Pak Unat. Iya. Masa G-Man kalah, sih, kocak. Dan kita akan coba jampingan, ya. Di sana kayaknya ada jampingan gitu, Pak Unat. Oke, kita akan flip kendaraan kita terlebih dahulu. Ya, ampun. Nggak bisa ada kendaraan dikit, langsung kembali, guys. Oh, di sini ada jampingan juga, nih. Kita coba jamping dulu. Ya, ampun. Apa yang terjadi? Malah muter, gitu, kan. Pak Unat juga error, tuh. Keliatannya Pak Unat. Malah hiu. Oh, ampun. Wow. Pak Unat terlempar jauh banget. Terkena ranjau, guys, ya. Game-nya sepertinya banyak banget. Bakernya kita coba lagi jamping di sini. Kagak mau jamping, malah muter-muter, Pak Unat. Tolongin Pandu Gaming. Apa-apaan, dah. Ini asli kocak banget, guys, ya. Oke, guys. Di sini Pandu Gaming dan Paunet udah menyiapkan dua kendaraan Skibi di toilet di jalur kereta, guys, ya. Dan kita akan coba aduin, nih. Kira-kira mana yang lebih kuat? Ayo, Paunet. Apa, Paunet? Nggak mau, Pandu Gaming. Paunet lebih memihak kepada Skibi di toilet. Karena Skibi di toilet pasti kuat banget. Bentar dulu, dah. Mobilnya Pandu Gaming mana? Kocak. Ya ampun, kira ini bakalan hilang, gitu, kan. Awas aja kalau hilang. Oh, di sini ada temen kita, nih, Paunet. Oke, ini dia keretanya, guys. Bersiap, Lapa. Udah. Pandu Gaming akan melaju dengan keretanya. Kita akan coba speed up di sini. Nah, ini dia. Dengan kecepatan. Langsung hancur semuanya, guys. Apa, Pak Unat? Nggak ada hancur-hancurnya, nih, Pandu Gaming. Nggak hancur yang bener aja, Pak Unat. Apa, Pak Unat? Beneran. Lihat aja, nih, Skibi di toilet laba-labanya. Pak Unat masih hidup. Ya ampun. Berarti keretanya kalah, dong, Pak Unat. Apa, Pak Unat? Bener banget. Dan Skibi di toiletnya Pandu Gaming mana? Sepertinya udah hilang, Pak Unat. Di mana, ya? Kok nggak ada Skibi di toiletnya Pandu Gaming tadi? Sepertinya udah terlempar gitu. Udah meninggoy, kayaknya. Dan ternyata Skibi di toilet laba-labanya, Pak Unat. Masih selamat, guys. Wow, keren banget, cuy. Nggak hancur, Pak Unat, ya? Masih bisa jalan nggak, Pak Unat? Apa, Pak Unat? Tentu aja bisa, dong. Lihat aja, nih, WD. Bisa jalan di tembok, ya, Pak Unat? Apa, Pak Unat? Tentu aja bisa. Lihat nih, Pak Unat bisa atraksi. Bisa atraksi nggak tuh? Bayangkan, bisa jumping. Oke, di sini ada sebuah tombol kira-kira. Ya, udah keregen lagi. Oh, ini ternyata tombol untuk memunculkan Skibi di toilet yang kecil, guys, ya? Kalau yang tadi kan besar banget tuh. Ini versi sedangnya. Dan apakah kita bisa menaikinya? Oh, bisa, guys. Lihat nih, ngeeng. Tapi jangan dulu, guys, ya. Kalau kita jalan, jatuh, guys. Soalnya sedang di-reset, nih, map-nya. Oke, guys. Sekarang Pak Unat akan menggunakan Titan Speaker Man. Keren, kan? Dan kita akan coba ledakan, guys. Apakah bisa dia meledak? Kita lihat aja, ya. Kita belok terlebih dahulu. Lalu kita lurus. Dan ini dia pum, pum, pum. Aman banget, UHD. Cuma lompat-lompat. Geli, kayaknya, rasanya, ya. Dan Pak Unat di situ menggunakan Titan TV Man, guys. Lompat-lompat juga, ya. Keren, nih, guys. Dan di situ kayak ada sebuah lubang. Kita akan coba pergi ke situ. Ini lubang apa. Wow, wow, wow. No! No! Ternyata itu adalah lubang gilingan, coy. Tadi Titan Speaker Man langsung hancur ke giling, guys, ya. Oke, sekarang Pandu Gaming mengendarai sebuah TV Man, guys. Nah, ini baru namanya The Real masuk TV, guys, ya. Tapi pantatnya Pandu Gaming doang tuh yang masuk TV. Oke, sekarang kita akan coba aduh kekuatan antara TV Man versus Titan TV Man. Kira-kira siapa nih yang paling kuat? Ayo, Pak Unat, masuk duluan, Pak Unat. Masuk, Pak Unat. Masuk, masuk, masuk. Nah, itu dia, Pak Unat. Masuk dan menghancurkan Titan TV Man. Wow, wow. Wow, hancur dan meninggoy, Pak Unat. Dan sekarang kita akan memasukkan TV Man biasa, guys. Oh, no, no, no. No! Hancur semuanya. Badannya Pandu Gaming pun hancur, guys. Ya, di sini Pak Unat encok. Iya. Oke, sekarang kita akan coba pencet-pencet tombol ini. Oh, di sini ada skibi di toilet yang baru, guys. Kita akan coba menggunakannya. Dan ya, ampun, Pak Unat. Minggir dong, Pak Unat. Apa-apa, jangan tabrak Pak Unat dong. Waduh, apaan tuh tadi kocok? Wow, Pak Unat punya basoka, Pak Unat. Oh my, mau keren banget. Jangan dibasoka dong Pandu Gaming, Pak. Wow, di sini ada pesawat, Pak Unat. Wede, keren banget, guys. Semua kendaraan di sini ada. Bukan cuma mobil doang atau skibi di toilet. Ataupun speaker main dan juga kameramen, guys. Jangan, Pak Unat. Jangan basoka Pandu Gaming kocak. Ini mobil apa? Ini ngomong-ngomong bisa dinaikin, guys. Kayaknya nggak bisa, deh. Oke, kita akan coba lihat di shop-nya. Oh, ini yang Pandu Gaming beli tadi, guys. Oke, kalau gitu Pandu Gaming akan coba beli. Murah banget. Roket launcher cuma 10 Robux, guys, ya. Oke, guys, ini dia basokanya Pandu Gaming. Wow, jangan tembak-tembak gitu dong. Wede. Panunet naik mobil skibi di toilet sambil pegang basoka. Menarik juga. Pandu Gaming ada di pihak speaker main, guys. Jangan dulu dong, Pak. Pandu Gaming belum siap curang banget nih. Orang tua nyebelin banget. Pandu Gaming baru aja spawn langsung di basoka sama Pak Unat gitu. Oh, di sini ada skibi di toilet kameramen, guys. Kita akan coba basoka Pandu. Terasakan nih, Pandu Gaming. Wede, wede. Kered banget. Kita basoka lagi. Ya ampun. Kok miliknya Pandu Gaming yang melendak? Apa, Panunet? Terasakan itu Pandu Gaming. Menyebalkan. Udah, Panunet. Gak usah tarung kita berdua, Pak Unat. Nyebelin banget. Malah kacau jadinya, guys, ya. Oh, kita akan coba spawn. Ini kendaraan. Wede. Mobil balap, Pak Unat. Tapi versi kotak-kotak, Pak Unat. Jangan, Pak Unat. Nyebelin banget nih. Orang tua bener-bener, guys. Siaranya akan itu meninggoy, Pak Unat. Tinggal jenggotnya doang tuh yang bertahan. Oke, sekarang kita keluarkan yang ini. Oh, ini mobil ambulans. Tapi sayangnya Pak Unat udah bangkit lagi, ya. Pandu Gaming akan kuburkan tadi, Pak Unat. Menggunakan mobil ambulans. Di sini mobil balap juga. Ya, apa? Udah keregen lagi. Oke, guys. Sekarang kita akan coba menaruh Titan Speaker Man di jalur kereta api, nih, guys, ya. Kita akan coba aduin, coy. Antara Titan Speaker Man versus kereta. Kira-kira mana yang akan menang? Dan ngomong-ngomong, di sini ada tombol ambil di mana kita bisa mengangkat. Nah, mengangkat benda-benda yang menghalangi. Ya, ampun. Malah kacau jadinya. Apa itu? Ya, ampun. Rencananya cuma pengen buang blok. Malah kebuang dengan kita, guys, ya. Oke, ini dia, guys. Udah pasang dua. Dan mungkin tambah satu lagi di belakangnya, guys, ya. Yaitu skip ini toilet. Dan kita akan pencet tombol keretanya. Ayo, pada cepat, pada cepat. Naik, Pak Unat. Kita akan naik. Dan itu dia keretanya datang. Wow, hancur, guys, ya. Oh, my mom. Look at this, guys. Skibi di toiletnya masih hidup. Nggak hidup, sih. Malah ditawarkan kereta selanjutnya. Dan kereta itu menghantam Skibi di toilet yang ada di situ. Dan juga pasukan kameramen, guys, ya. Ada yang hancur. Dan ada yang nggak kena juga, nih. Dia ketawa, gitu. Tidak kena, tidak kena. Oke, kita akan coba spawn yang ada di sini. Ini mobil biasa. Kita cari mobil yang aneh-aneh, Pak Unat, ya. Yang unik-unik. Dan Skibi di toilet sudah kita review semuanya. Waduh, kacau banget, nih. Kereta yang error, gitu, kan. Tapi kita nggak akan tunggu mapnya kereset, guys, ya. Dan di sini ada kepala Skibi di toilet. Skibi di dap-dap. Yes, yes, yes. Skibi di dap-dap. Iya, iya, Pak Unat. Pada gini nggak bakalan nyanyi, Pak Unat. Cuma nyanyi doang, marah, Pak Unat. Dan ini mobil apa? Oh, mobil pemadam kebakaran, guys, ya. Kita akan coba spawn. Ya, ampun, nih. Kereta ganggu banget, gitu, kan. Oke, kita akan coba spawn yang di sebelah sini. Dan ini mobil apa? Ini mobil biasa aja. Tapi ini mobil apa, Cuy? Oh, ini mobil luar angkasa gitu nggak sih? Oke, kita naik. Ayo, Pak Unat. Dan mobilnya RGB, Cuy. Warna-warni gitu, ya. Keren banget mobilnya. Tapi kenapa ngesot-ngesot, dah. Mobilnya aneh banget. Kita akan coba jumping di sini. Malah kembali. Oke, guys. Di situ ada jumpingan, tapi ada halangannya, ya. Oke, kita akan langsung meluncur aja. Ini agak susah, nih, mobil. Ngesot-ngesot mulu dari tadi. Jumping. Cuma gitu doang. Apa, Pak Unat? Apa anda? Mobilnya yang error, Pak Unat. Bukan Pandu Gaming-nya yang salah. Ya, kereset lagi map-nya. Oke, kita akan coba spawn mobil di sekitar sini. Ada mobil polisi. Dan di sini ada mobil RGB. Pandu Gaming nggak akan digunakan. Karena ngesot-ngesot, guys, ya. Kalau yang ini mobil apa, nih? Kita akan coba pencet. Wow, keren juga, nih, mobil, guys, ya. Seperti mobil monster. Tapi versi mini, gitu, kan? Nge-eng. Wede. Keren juga, nih, Pak. Oke, kita akan coba letakkan di sini. Kira-kira kalau mobil ini melawan kereta, mana yang menang, guys, ya. Oke, nice. Kita letakkan di sini. Dan di sini ada sebuah tombol. Kita pencet. Dan, oh, ada mobil pengangkat kayu, nih. Kita akan coba halangi keretanya di sini. Oke, ini pasti akan jadi keren, guys. Dan di sini ada tombol apa, nih? Kita akan coba pencet. Dan ini mengeluarkan mobil bis. Dan di situ, Pak Unet, menggunakan bis gandeng, guys, ya. Oke, kita akan coba parkirkan di sini juga. Ayo, Pak Unet, parkirin di sini, Pak Unet. Kita akan halangin keretanya. Nah, udah cukup, Pak Unet. Dan di belakang sini ada skibi di toilet yang nggak akan ketinggalan, guys. Oh, bisa dinaikin juga, rupanya. Tapi kenapa kita lompat-lompat gitu? Udah aneh banget. Setiap kita lompat, tuh. Malah kelempar gitu. Aneh, guys. Oke, kalau kayak gini, Pak Unet Gaming nggak bisa naik. Kecuali harus lompat. Tapi kalau kita lompat, akan terlempar-lempar gitu, guys. Ayo, Pak Unet, kita langsung pencet aja tombol untuk keretanya muncul. Dan bersiap, Pak Unet. Itu dia keretanya. Pum, pum, pum. Dan, waduh, waduh. Tadi skibi di toiletnya kayak ditampar gitu, guys, ya. Bayangkan. Wah, ini game bener-bener keren banget, guys, ya. Dan masih ada mobil-mobil yang lainnya yang belum kita coba, nih. Mungkin kita lanjut lagi di episode berikutnya, Pak Unet, ya. Dan mobil tank, mohon maaf banget, nih, guys. Guys, Pandi Gaming belum bisa review karena videonya udah kepanjangan banget. Pak Unet dapet Coca-Cola di mana? Bagilah, Pak. Pak Unet udah abis. Pelit banget, nih, Pak Unet. Minum-minum nggak bagi-bagi. Oke, guys. Siapa yang setuju Pandi Gaming yang akan lanjutkan di episode berikutnya? Karena masih ada juga Titan Kameramen yang belum kita gunakan, nih. Dan masih ada karakter-karakter yang lainnya, nih, guys. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk di-pencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax